Selamat pagi, anak sekolah Minggu Semang Semang, heboh Selamat Pasca, Yesus bangkit, Yesus menang dari maut Sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Terima kasih atas pemeliharaanmu yang sempurna Saat ini kami akan mendengar firmanmu Tolong kami, agar kami mengerti kendak Tuhan untuk kami kerjakan Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Amin Sudah siap dengar firman Tuhan? Sebelumnya, mari kita perhatikan gambar berikut ini Apa yang unik dari gambar di layar? Apakah kalian tahu? Ayo, tebak Ya, buat kalian yang jeli dan teliti Pasti tahu gambar-gambar di sebelah kiri dalam kotak biru Adalah gambar-gambar barang yang asli atau original Dan gambar di sebelah kanan dalam kotak merah Adalah gambar barang-barang tiruan Biasa disebut KW Barang-barang KW sekilas dilihat hampir mirip dengan yang asli Dari pemilihan warnanya Bentuk tulisan mereknya Bahkan bentuk bungkusnya Tapi, perbedaan akan lebih terasa saat dipakai dan digunakan Barang yang asli atau original pada makanan biasanya lebih enak Untuk yang perlengkapan Lebih awet saat dipakai Karena dibuat dengan standar yang khusus Dan bahan-bahan terbaik Berbeda jauh dengan barang KW Yang dibuat dari bahan yang berkualitas rendah Walau terlihat sama Tapi sebenarnya jauh berbeda Satu kali Ada orang yang berkata Tuhan yang seluruh manusia sembah Adalah Tuhan yang sama Tidak, itu tidak benar adik-adik Kalian pasti pernah dengar kisah tentang Sepuluh tulah yang terjadi di Mesir Dalam peristiwa ini Tuhan menantang langsung Tuhan atau Dewa yang disembah bangsa Mesir Ada Dewa Anum Dewa Osiris Dewa Anubis Dewa Ra Dewa Horus Dan masih banyak lagi Bahkan Firaun yang dianggap Dewa Atau Tuhan oleh bangsa Mesir Tidak luput dari tulah yang Tuhan buat Tuhan menang telak Sebelum tulah ke-10 dilaksanakan Tuhan memerintahkan bangsa Israel Untuk menyembelih anak domba jantan Dan diambil sedikit darahnya Untuk dioleskan di tiang pintu depan rumah mereka Dioleskan di sisi kanan Di sisi kiri Dan ambang atas Darah itu dipakai sebagai tanda adik-adik Tanda karena pada malam itu Malaikat Tuhan akan berkeliling Untuk rumah yang pintunya tidak ada tandanya Anak sulungnya pasti akan mati Pasca artinya dilewatkan Pintu yang sudah ada tandanya Dilewatkan Tuhan juga meminta bangsa Israel Untuk membuat roti dengan cepat Untuk mereka makan Dan sebagai bekal saat mereka keluar dari tanah Mesir Mereka harus buru-buru ya Karena saking buru-burunya Roti itu tidak dipakaikan ragi Karena kalau pakai ragi Harus menunggu lagi sampai roti itu mengembang Sedangkan mereka harus cepat-cepat Sudah tidak ada waktu lagi Karena itulah Roti itu disebut Roti tak beragi Tuhan Allah menetapkan bangsa Israel Untuk merayakan pascah setiap tahun Di bulan pertama Tiap tanggal 14 Dalam kalender Yahudi Yaitu sekitar bulan Maret atau April Mereka merayakan pascah Dengan makan roti tak beragi Dan mengingat bagaimana kebaikan Tuhan Melewatkan mereka dari kematian anak sulung Dan pembebasan dari perbudakan bangsa Mesir Dan juga kemenangan Tuhan Atas dewa-dewa bangsa Mesir Tuhannya bangsa Mesir Tuhan Yesus juga merayakan pascah Saat perjamuan makan terakhir Bersama murid-muridnya Tuhan Yesus juga makan pascah Makan roti tak beragi dan minum anggur Inilah asal usul Adanya roti dan minum anggur Dalam perjamuan Tuhan Yesus Walaupun dia Tuhan Sepanjang hidupnya Tidak selalu berjalan baik-baik saja Dia pernah digoda dan dicobai oleh iblis Bahkan pernah mau didorong ke jurang Oleh orang-orang yang gak suka mendengar pengajarannya Dia dihianati Dan dijual oleh salah seorang muridnya Bahkan dihukum mati Dengan cara yang sangat hina Tiga hari yang lalu kita merayakan Jumat Dalam peristiwa ini Seolah-olah iblis telah menang Yesus dituduh bersalah Tapi mereka tidak mampu membuktikan kesalahannya Mereka menghukum mati Tuhan Yesus Dengan mati di kayu salib Untuk orang yang percaya Tuhan Yesus Sudah tidak ada harapan lagi Karena Tuhan Yesus sudah mati Mati di salib Tapi Tiga hari setelah kematiannya Murid-muridnya mendapati Kuburan Yesus sudah kosong Yesus sudah bangkit Yesus sudah menang dari kematian Bukan iblis yang menang Tetapi Yesus Karena dia tidak mati selamanya Dia bangkit Dosa yang menyebabkan maut Dikalahkan oleh Tuhan Yesus Tidak ada yang mampu menghapus dosa Darah domba tidak bisa Hanya darah orang yang tidak berdosa Yang bisa Yaitu Yesus Iblis memang kuat Tapi Tuhan Yesus lebih hebat Dia lebih berkuasa Dik Dalam kehidupan kita sehari-hari pun Kita seperti dalam peperangan Tapi Kita tidak melawan iblis secara langsung Dia menggunakan berbagai cara Agar kita jatuh ke dalam dosa Agar kita jauh dari damai sejahtera Allah Kita harus lawan keinginan kita Untuk berbuat dosa Kita harus lawan Keinginan hati kita Untuk belas dendam Kita juga harus lawan Rasa nyaman kita Untuk berbohong Dan juga Hidup yang tidak bijaksana Dalam memakai waktu Menghabiskan waktu Hanya untuk hal yang sia-sia Seperti Terus-menerus bermain game Nonton TV Maupun Youtube Tuhan kita Tuhan kita tidak sama dengan Tuhan yang lain Tuhan Yesus sudah menang atas maut Dosa kita sudah dihapus lunas oleh darah Yesus Jangan lagi mau kita diperhamba oleh dosa dan iblis Victory with Jesus Menang bersama Yesus Mari kita berkomitmen untuk hidup benar dan hidup kudus Dan mengasihi Tuhan dan sesama Tuhan Yesus memberkati Mari kita tutup dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih atas pengorbananmu bagi kami Tolong kami Tuhan Agar kami mampu memakai semua berkat Yang Tuhan berikan dengan bijaksana Dan memuliakan Tuhan Beri kami keberanian dan kekuatan Untuk menjalankan firmanmu setiap hari Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sampai jumpa minggu depan Selamat Pasca Terima kasih atas pengorbananmu bagi kami